Kita ini ibaratnya durian, runcing di luar, manis di dalam. Dari mana kamu? Sudah makan belum? Tunggu di depan ATM di depan ATM, kita rompi belikan makan ya. Tunggu di depan ATM, sebentar. Tapi saya ambil gambar, tep apa-apa? Kau merokok? Tunggu. Kamu ini dari mana? Makassar. Tujuan? Tujuan ke Gorontalo. Nah apa kamu dari Makassar kemarin? Badeo, Maldolawato, Nyumpang. Oh, seperti trek-trek begitu? Iya, kosong. Berarti kamu ini istilahnya Anapang? Iya. Banyak juga Anapang dipalusin, masa kamu tadi dapat? Banyak. Sambil merokok? Dapat. Ada semua sama-sama. Cuma kebetulan habis bensin, sehingga di lampu merah sebentar doang kalau dapat diusir. Berarti tujuan kamu tadi kemarin apa? Karena kehabisan bensin berarti mengamen di lampu merah? Iya. Daripada kalau dapat petugas, mungkin langsung pergi om saya. Kalau diusir toh, langsung pergi. Saya kan juga mau apa lagi. Maksa juga bagaimana nggak bisa. Tapi logatnya, logat-logat Makassar ya? Lama-lama saya, lama di daerah om. Lama di daerah. Di arah saya pulang. Punamotir ke depan laku, salah. Jangan mau bahasa Makassar bukan Makassar. Dari kita juga bilang, Moga lagat kita sudah terbawa. Tapi, saya dengarin ini. Katanya anak-anak panggil, katanya nakal. Betul gak? Tidak semua ya? Begini om. Pendapat saya pribadi yang saya dapat dari realita kehidupan selama saya di jalan dari 2010 apa. Banyak memang pandang kita sebelah mata om. Mungkin karena kita punya persing, penampilan. Tapi ada kata-katanya om. Tapi tidak apa-apa saya kasih masuk di kamera? Tidak apa-apa. Supaya juga... Sini lu minuman, kasih minuman doang. Biar juga. Kita posting om. Dapat orang tahu hati noraninya kita. Minum, minum. Ya om. Tadi saya kira di sana itu teman lu. Ada dua orang juga. Mungkin juga. Tidak bisa kan baru datang juga. Baru mana motor? Ada situ om. Depannya banggi. Tapi, diambil orang. Kawan sini nih? Tidak sih om. Ada depan banggi. Oh. Ini, minum dulu. Minum. Minum dulu. Minum ya. Satu aja om ya. Ada yang satu Baru sekali Berarti modalmu dari Makassar ke Gorontalo ini apa? Uang? Tidak ada? Tidak ada Makan, bagaimana? Gitar Gitar Warung Misalnya kita ada om Kita ini apa Ibaratnya Durian Apa itu? Runcing di luar Manis di dalam Jangan ibaratnya Durian Apa itu? Runcing di luar Manis di dalam Oh iya begitu Jangan eh Seperti dia ibaratnya Kedondong Apalagi? Alus di luar Rapi dari pakaian Tapi hati kasar Berduri ya? Berduri Ini contoh anak pang ini Coba kasih lihat lu rambut-rambut Bias kan? Nggak Nggak berdiri Itu bukan anak pang Asli ini Apa? Setiap motor lu nampak Saya punya anak sudah dua Baru mak Ini cewek mu? Dia juga dulu Dia juga dulu Kau yang Duda saya janda Eh dia janda Dia janda Dia janda Saya sudah dua anak Kalau dia baru Berapa? Satu Eh makan roti Sambil makan roti Rp. 50 ribu itu dari basah juga dari sore Tapi saya tadi kelor dari jam Berapa ya? Jam jam Sembilan Sampai? Sampai Ini mau selama puling ini Rp. 50 ribu tapi lewat sedikit apa-apa tau Nanti makan lu Iya Bilang habis bensin Cari uang bensin Iya Anak pang juga yang punya motor? Iya teman orang sini om Anak pang juga? Iya dong Gorongan Kapan kamu berangkat kemana? Berangkat kemana? Ke Gorontalo Gorontalo Rencana ini kan hari malam jumat ini Rencana kalau bukan Senin Tahan-tahan mobil lagi? Iya Tapi ada sistemnya bedanya Setiap daerah ada berbeda Cara-caranya kita tan mobil om Tujuannya kamu ke Gorontalo apa? Festival musik Oh festival musik Kan nge-band kita om Oh berarti kamu ada band? Ada Mana timmu? Ada-ada dian om Bandku sudah ada di Gorontalo Personilnya Tinggal saya mami ditunggu Berarti musik-musik pang gitu? Iya Orang tuamu dimana? Makasar Ini orang tuanya? Makasih juga Siapa namanya? Bahayu Ramadhan Ibunya? Faridah Faridah Tapi dorong belum muhrim ceriwa ke bawah Rencana mau pulang om Kawin Kenapa Engkau pilih jalan menjadi anak pang? Setiap genre berbeda om Ada reggae Kan? Ada hardcore Kan pasti Kenapa saya ini Kan macam saya kan? Iya Saya ini mau jadi anak pang Apa yang bikin kau tertarik di anak pang? Yang bikin tertarik saya Di anak pang Dia Solidaritas nyom Duduk tanpa raja Berdiri tanpa Yang diatur Oh begitu ya? Iya Tidak mau diatur istilahnya? Tapi bukan istilahnya 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 bukan diatur untuk Itu Macam melanggar-melanggar begitu kan? Tidak begitu iya Kita ini apa om di? Hidup sama Iya Istilahnya sama kasta lah Tidak ada yang tinggi Tidak ada Duduk sama rata Berdiri tanpa raja om Biarpun di anak pang yang orang ada Tetap Itu Dari realita kehidupan kita sehari-hari Sudah lapar belum? Simpatnya diomong Kita cerita-cerita dulu Ya om Supaya saya tahu kehidupan anak pang itu bagaimana Soalnya Dulu di Palu ini Sempat saya lihat itu banyak sekali anak pang Mungkin takut karena Razia Atau apakah Emang anak pang itu di Razia? Tidak ada diom Baru di Palu ini sudah diomong Yang dilarang kita itu cuma di Lampung Merah Makanya saya bilang Kalau saya kerabatan sebentar sama aparat Mungkin saya bilang Maaf pak Saya tidak bisa membensin Daripada saya maksa Saya sudah mencuri Bending saya Bending saya Tidak ada sebentar sekali Cuma sekedar cari uang walaupun 5 ribu Yang penting kalau ada aparat datang jangan lari Dan saya tidak lari om Sampaikan om Saya tidak pernah mau lari Aparat juga meninggal om Manusia juga meninggal Semua orang di sini meninggal om Apa yang ditakuti Tidak akan biasa Datang Yang memperaja atau polisi Saya tidak lari om Saya tidak lari om Saya tidak lari Karena kenapa? Semua orang sama om Cuma yang dibedakan apa om Kekayaan Ada yang miskin Ada yang miskin Ada yang di jalan Dan ingin merasakan om Yang di jalan itu Ada yang tidur dengan selepas Apa Koran Atau dos-dos Bagaimana kita merasakan hidupnya itu? Kedua Kita juga tidak mau bertanggung Apa Berminta sama orang tua Kita merasakan Oh ternyata orang tua Aku cari uang untuk anaknya Begini susahnya Baru Kita ke daerah-ke daerah juga dapat pelajaran om Kau lulusan apa? Semah Eh Seharusnya bisa dapat pekerjaan Saya dapat kuliah tapi tidak dapat Ke satu Sudah selesai? Sudah dapat Sudah dapat Sudah dapat satu itu Bagaimana? Sudah pas kuliah Soalnya saya bertanya Soalnya saya belum pernah kuliah kan? Kenapa saya dapatkan om Saya lulusan semah Sama saya lulusan semah Saya sempat kuliah tapi Cuma berapa bulan om Berarti Berhenti Ya kayak gitu lah Kalau cuma berapa bulan? Cuma apa nih Kita ini Saya turun juga Broken Oh broken doang Anakmu dimana sekarang? Di Mantan Istriom Kalau ibu Anaknya dimana? Di orang tua Ditinggal beratnya? Iya Kan ya Mbak kejar jodoh Tapi kalau ada Ada Reski om Ditarrespirkan Anak Iya lah Namanya anak kan tanggung jawabnya Rupiah Biar bagaimanapun Yang penting kan uang halal Iya Saya anda pandang juga Kalau Dibilang Saya hidupnya begini Orang hidupnya begitu Saya juga kalau Nggak sementara ngamen Sumpahnya anda dapat Warung Atau KPP tengah malam Ada ada pemirsa Saya ngamen Saya didapat sama Aparat-aparat Saya juga pernah Merasa malu Walaupun saya diambil Walaupun itu Aparat juga Biasakan Dibotak Walaupun kedapatan Saya tidak pernah malu Daripada saya panjang tangan Mengambil Aku orang lain bukan milik saya Betul Betul Kalau kau panjang tangan Ketemudain saya nanti Iya Yang Kepelisi gitu Kepelisi Tapi Bagus lah Saya suka kelahiran Apa yang begini Jadi Memang masyarakat Pandangannya kan Bertato Sudah persing-persing Di mulut Pasti anak nakal ini Udah lah belum tahu ya Sebenarnya Anda ingin cari uang Tapi Mengamen itu kerja Daripada minta-minta Daripada minta-minta kan Bagaimana kan Sedihnya bukan Panjang tangan Saya itu Sarannya orang itu aku Salam salam temanmu di Manado itu Bagaimana Hei Apa kabar Nantilah Aku mau jalan-jalan Ini ya Datang-datangan lah Biasa ada begal Kita ibaratnya kucing om Tidak takut ya Kucing kalau diinjak ekornya Baru Kecuali kita nemu Kita membuat Kita nemu membuat Dia cuma muda lapang Mudah Senjata Iya Kalau Apa Biasa juga kita kan Kalau kepepetan sekali Biasa minta tolong juga Sama orang tua Minta tersperan Tapi kan Kalau ada rezeki juga Kan kirim ke orang tua juga Ganti Iya Gak apa daripada Mau bikin hal-hal yang buruk lagi Dan saya juga Menjustera Ngelamatin orangiku Saya turun di jalan ini Sebenarnya Saya juga suka Ngemen di warung-warung itu Suka lihat Seperti Satu keluarga begitu Ada mama Ada bapak Ada anak Saya suka lihat Seperti kalau punya ibu Saya suka Jadi setelah ini Kamu kan Tadi kan sudah rencana pulang Berapa tadi uang kau dapat Pas mengamennya? Belum dihitung Coba hitung-hitung Saya mau lihat Berapa jam Berapa jam kamu mengamen? Baru-baru Baru dari jam Tidak sampai Berapa menit? Satu jam lah Eh bisa sampai Coba saya lihat Berapa coi itu Tidak apa-apa ya Gak apa-apa om Supaya saya mau lihat Berapa penghasilannya orang Yang Jual suara itu Bayer anu Sewa motor Aduh itu lagi Berapa itu? Ini tadi baru-baru ini Yang Yang di sini Oh berarti banyak titik kamu tadi Warung-warung om Warung-warung om Oh warung-warung Cuma kayak pepet di om Tipe motor sudah ada Mau sewa motor berapa? 50 Mending saya Punya motor Untuk pergi cari Uang makan besok Walaupun dapatnya Cuma Dimana yang punya motor ini? Ya? Dimana? Cuma orang Cuma orang Dari Palu Barat ya? Sebenarnya kamu Kalau dari Palu Barat kamu Sehingga di warung makan Gak usah lah Ini motor Daripada ini motor lagi Sehingga warung makan Warung makan Jauh Oke dan saya sudah 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 sejam rapi ini Setengah Satu Sudah Ini Ada saya punya rezeki sedikit Om Cuma itu bisa saya kasih ya Ini Om Ikas bagi anda om Adalah bagi kami Mudah-mudahan Menjadah melibat anda om Saya setahal uji Kamu hati-hati ini Kamu di kampungnya orang Hati-hati Jaga diri Jangan bikin aneh-aneh Dimana tempat perkumpulan yang anda panggil? Cuma arah om Di sana kita berkarya juga om Kita bikin Kato Kita bikin Baju Seperti Ini Karyanya kita ini Apa itu di bordir? Sablonan Manual Kok pernah coba sabu-sabu? Jujur 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 Pernah ya? Pernah tapi Sudah saya jalani rehabilitasi om Oh berarti pernah ditangkap? Di Makassar Sama ano Apa? 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 Apa namanya ini? NBP apa? Benen Benen Kasih uang dong Banyak tanggapannya orang itu seperti ini Ah itu cuma orang pake beli narkoba Banyak om Banyak om Tapi kan sebenarnya tidak Tidak semua Ada sih cuma tidak semua Saya tahu pasti ada kan Tapi dia tidak tahu Pokoknya kita ini Yang amin ini Yang perempuan orang bilang Kita mau beli narkoba Mobil lima bokan Tapi Dia tidak tahu Yang amin ini Ada beban Ada depan anak Iya betul Tambah lagi orang tua Yang dibuka asal Dari pekerjaan Itu cuma Stigma banyak om Untuk kita Tapi kita harus terima Maksudah Soh jangan rapin Kasianan temanmu coba tunggu Nanti dikelak Kamu bawa lari motornya Oke aneh Hati-hati Di kampungnya orang Selamat sampai tujuan Ibu nya